Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman jumpa lagi di channel hunting mainan Oke teman-teman kali ini channel hunting mainan akan mereview lagi nih teman-teman akan mengulas akan unboxing wah ini unboxing karena belum dibuka segelnya ya Nah lihat masih di segel ini juga sama kali ini kita akan mereview atau mengulas atau unboxing mainan senapan nih teman-teman senapan AK-74 Wah keren kita akan lihat coba kita lihat keterangan-keterangan di dalam kemasannya ya ini kalau disini tertulis AK-74 ini with light and sound ini bahasa Inggris ya teman-teman yang artinya kalau dalam bahasa Indonesia kira-kira dengan cahaya dan suara Wah berarti ini si senapan AK-74 nih kemungkinan pakai batu baterai cuma baterai A2 atau A3 kita belum tahu nanti kita lihat dia bisa mengeluarkan cahaya seperti ini teman-teman dan dia bisa mengeluarkan suara terus sini ada keterangan H3 plus ini berarti tidak boleh ya untuk anak-anak di bawah umur tiga tahun tapi kalau anak umur di atas tiga tahun empat lima enam tujuh itu boleh berarti nah disini juga ada keterangannya kalau senapan ini panjangnya kira-kira 52,5 cm nah kelihatan ya 52,5 cm Oke kita lihat samping tidak ada di bawah ini ada keterangan Wah ada infrarednya teman-teman lihat oke coba kita lihat di belakang nah di belakang ini ada keterangan Wah senapan ini bisa maju-mundur bagian depan ya teman-teman lihat ada tanda panahnya tanda panah ke depan tanda panah ke belakang berarti kemungkinan bagian ini bisa maju-mundur kalau kita nyalakan lalu disini juga ada tanda panah seperti ini sama teman-teman tapi disini kelihatannya ada seperti peluru ya ada seperti peluru mungkin dia bisa maju-mundur juga nih dan disini ada tanda seperti suara ya nah kemungkinan ini adalah spekker teman-teman jadi spekker jadi suaranya keluar dari sini lalu disini ada magazinnya oh magazinnya ini untuk tempat baterai teman-teman nah lihat U3A2 size batteries not included nah berarti senapan ini menggunakan 3 baterai A2 3 U3A2 berarti menggunakan 3 baterai A2 yang dipasang di magazinnya ini teman-teman jadi biasanya kalau pada senapan-senapan angin yang biasa di kokang yang isinya peluru plastik kecil itu biasanya magazin dipakai untuk mengicip peluru nah tapi di AK74 yang with light and sound ini magazin dipakai untuk menaruh batu baterai dari sini juga ada keterangan not included berarti mainan ini tidak termasuk dengan baterainya teman-teman jadi kita harus menyiapkan baterainya nanti oke teman-teman kita coba buka aja mainan ini kita coba unboxing kita butuh cutter untuk membuka si segel isolasi ini nah hati-hati menggunakan cutter teman-teman ya karena ini tajam pada bagian ujungnya bagian bawahnya juga nah untuk membuka segel isolasi seperti ini teman-teman ini mudah sekali jadi jadi pada bagian kardus atau kemasan yang ada celah seperti ini nah kelihatan ada celahnya ya ini tinggal dimasukkan aja ujung mata cutternya lalu kita gesek sedikit kita putuskan si segel nah sudah terlepas ini bisa dibuka langsung saja nah oke jangan lupa setelah menggunakan cutter masukkan lagi matapisannya teman-teman untuk menjaga keamanan kita oke kita buka aja coba oke hehehe magazinnya teman-teman wah ini bentuknya keren sekali wah Masya Allah keren teman-teman bentuknya teman-teman tapi kok ini sepertinya gilek sekali teman-teman belakang ya mungkin ada yang tertinggal di teman-teman wah ya teman-teman ternyata ada benar ini sepertinya ada sambungannya nih teman-teman ini sambungannya bagian belakang kita pasang teman-teman nah ada bagian yang bisa dimasukkan ke sini teman-teman nah kita masukkan saja sebentar kita tempelkan nah benar seperti ini nah ini baru keren teman-teman senapan AK74 yang panjang teman-teman benar tadi ada tulisannya ya panjangnya sekitar 52,5 cm ini panjang teman-teman loh wah coba kita lihat dulu oh ini bagian depannya tempat lasernya teman-teman tempat lasernya terlepas kita pasang dulu oke ini pelatuknya sekarang kita coba pasang baterainya ya nah teman-teman ini berbeda nih teman-teman biasanya kita kalau pasang batu baterai A2 yang bertemu minus atau plus nah biasanya kalau bertemu minus pada bagian yang sedikit berdiri ini teman-teman biasanya dengan pair ya tapi ini enggak dia tidak dengan pair tapi fungsinya sama jadi biasanya yang minus itu sebentar kita ambil batu baterai ini batu baterainya kita ambil 3 buah oke ini kita siapkan 3 buah eh jatuh 3 buah nah pada bagian minus teman-teman tinggal lihat di sini ya gambarnya ya disini ada tanda minus kelihatan ya ada tanda minus disini ada tanda plus nah ini biasanya tanda minus kalau pada bagian yang ada pairnya oh yang ini ada pairnya teman-teman cuma kelihatan gak ya ini pada bagian ini dia ada pairnya nah yang ada pairnya ini biasanya nah kelihatan ya kalau ada pairnya dia bisa membuat ini terpantul ya kalau ada pairnya nah biasanya pada bagian pair ini bertemu dengan yang tanda minus teman-teman nah yang tanda plus biasanya dia eh ini karena dia butuh 2 baterai kita coba ya nah kalau kita tekan dia tidak akan memantul teman-teman karena ini tidak ada pairnya nah biasanya yang ada pairnya itu bertemu dengan minus cuma ini pada bagian ini dia bukan pair teman-teman tapi ada bagian seperti yang keluar ya tapi ini bukan pair nah ini biasanya bertemu dengan yang minus jadi teman-teman tidak usah bingung ya pada bagian ini terlihat eh ada sedikit nah kelihatan sedikit ya ini ada bagian pairnya untuk mengetahuinya lebih jelas kita coba masukkan lagi nah kalau kita tekan seperti ini dia memantul ini berarti ada pairnya nah nah pada bagian pair ini nanti tinggal ketemu dengan yang plus nah disini juga ada tandanya teman-teman ternyata nah lihat nah ini bagian atasnya tanda plus berarti ada kepalanya seperti ini baterai tanda plus ada kepalanya di atas dan ini bagian atas minus nah bagian kepala baterai kelihatan ya kepala baterainya di bawah jadi posisinya ini sudah benar sekarang coba tinggal kita pasang tanda plus bertemu plus minus bertemu minus nah ini berarti minus bertemu ini teman-teman yang ada sedikit seperti pair kita coba pasang oh ini ada penguncinya teman-teman ini ada pengunci baterainya jadi harus kita ambil tekan ya kita masukkan dulu oh dia langsung teman-teman jadi tidak perlu ditekan kecuali kita mau membuka baterainya teman-teman ini tinggal kita lepaskan begini nah ini sudah terpasang kalau mau melepaskannya ini tinggal kita dorong sedikit kalau mau memasangnya ini bagian depannya harus masuk duluan kesini karena dia harus nyangkut nah disangkutkan seperti ini sudah sudah nyangkut tinggal kita dorong batu sedikit nah oke sekarang kita coba ya Masya Allah keren teman-teman ini langsung ada suara ini teman-teman wah tapi ini tidak bergerak ya oh bergerak teman-teman keren wah selain ini yang bergerak ternyata benar teman-teman ini juga bagian pelurunya bergerak lihat ininya bergerak dan menyala lasernya coba kita lihat tadi ada lasernya ya wah wah lasernya tidak menyala ini teman-teman tadi di gambar dia ada lasernya ya atau ada tombol yang harus dinyalakan ya hmm sepertinya tidak ada ya lampunya keren teman-teman ini ada lampu warna biru di atas lampunya lebih berwarna-warni teman-teman keren sekali berwarna biru hijau dan keren nah suaranya keluarnya dari sini teman-teman dari bagian sini keluarnya nah kalau hanya kita tekan sekali pelatuknya dia akan mengeluarkan suara senapan nah seperti itu nah tapi kalau kita tekan terus dia tidak akan keluar suara senapan ya nah dia akan keluar suara senapan yang menembak terus ya karena biasanya senapan seperti AK-74 ini dia bisa menembakkan beberapa kali dalam satu kali kita tekan pelatuk teman-teman keren teman-teman wah ini keren teman-teman mainan ini keren sekali oh iya aku belum sebut harga ya nah kalau untuk mainan AK-74 ini yang dengan suara dan cahaya ini dibanderol dengan harga lumayan mahal ya teman-teman dia biasa dijual dengan harga sekitar 70 ribu sampai 100 ribu rupiah teman-teman jadi ada beberapa tokomainan menjual dengan harga 100 ribu ada yang jual dengan 80 ribu, 90 ribu, atau 70 ribu ya nanti teman-teman silahkan cari ya di tokomainan kesayangan teman-teman atau lihat di toko online ya toko online silahkan di cek nanti lihat harga mainannya berapa cari yang lebih murah nggak apa-apa cuma lihat harga ongkot sekirinya sama atau enggak kalau sama berarti ya sama mahalnya oke teman-teman kita ketemu si senapan AK-74 segitu dulu ya jangan lupa klik tombol subscribe pada channel hunting mainan juga tombol like jangan lupa di klik dan boleh di share loh video ini ke teman-teman kalian untuk mereka tahu tentang unboxing video mainan-mainan terbaru atau mainan-mainan yang mungkin kalian sedang cari nah teman-teman terima kasih sudah menonton ya dan sampai jumpa lagi di video kami selanjutnya oke teman-teman assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati